Gak semuanya sesuai dengan kemauan kita berjalan. Aku hanya bisa ngarahin mereka, ngajarin mereka apa yang aku tahu menurut pengalaman aku. Biar gimana juga mereka ada batin, namanya darah daging, ya kan? Jadi ya, aku kan pengennya mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan dulu, gitu. Ya kalau nanti udah ngerti, jangan salahin mami, kenapa mami gak bisa pertahanin, gitu. Kalau di titik terendah aku ya mungkin pada saat perceraian kemarin, gitu kali ya. Kita tahu ini yang terbaik, berpisah adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah kemauan. Selin, kamu kan single mother ya, pasti gak mudah buat kamu. Nah, dalam menjalani kehidupan ini sehari-hari, apa sih yang menguatkan kamu? Yang menguatkan aku pasti anak-anak. Anak-anak dan Tuhan sih. Karena aku harus bisa berpikir, hidup ini panjang, semua pasti ada up and down, kita pasti akan ada masalah, gitu kan. Gak semuanya sesuai dengan kemauan kita berjalannya. Jadi ya, aku selalu berharap untuk yang terbaik apapun itu, tapi bersiap juga untuk yang terburuk, gitu. Jadi anak-anak ya, semua yang menguatkan. Kamu kan kerja ya, dan banyak lagi jobnya, kan. Pasti waktunya juga banyak terserita untuk pekerjaan. Nah, gimana tuh kamu membagi waktu kamu dengan anak-anak? Kan, untungnya sekarang aku syutingnya di programming kan, Bu, ya. Jadi kan, waktu kita gak menyita terlalu, emang sih, schedule-nya padat misalnya. Paginya ada kerja, siangnya ada kerja, sorenya ada kerja, sampai malam, gitu kan. Tapi kan di sela-sela itu kan kita paling lama, 2-3 jam, 2-3 jam, selesai. Kita bisa pulang, makan di rumah sama anak-anak, terus berangkat kerja lagi. Untungnya rumah sama kantor kan deket tuh, ya kan. Jadinya ya gak makan waktu, ya. Jadi masih ada sempet-sempetin celah-celah waktu sedikit untuk sama anak-anak, gitu. Anak-anak tuh udah pada sekolah semuanya? Ada yang belum masih kecil, ada si Cio Kowa belum mulai sekolah lagi. Sebagai ibu kan kita punya cara-cara dong dalam mendidik anak kita, gitu kan. Nah, apa sih prinsip-prinsip selen dalam mendidik anak-anak? Aku pengen mereka jadi pribadi yang baik, jadi diri mereka yang baik. Aku gak, bagaimana ya? Aku berharap mereka mau jadi apapun nanti, mau memilih apapun. Karena kan kehidupan aku nih gak bisa menentukan jalan hidup mereka. Aku hanya bisa mengarahin mereka, ngajarin mereka apa yang aku tahu menurut pengalaman aku. Tapi kalau misalnya mereka nanti memilih jalan hidup mereka sendiri, itu adalah pilihan mereka. Dan tanggung jawab sudah menjadi tanggung jawab mereka. Aku juga sebagai orang tua cuma bisa mendoakan anak aku, semoga dalam pilihannya dia menjadi yang terbaik, gitu. Versi terbaiknya dan mampu menjalani semuanya dengan bahagia, gitu. Jadi aku cuma berharap mereka menjadi anak dengan pribadi yang baik, gitu. Dan bahagia, ya? Bahagia dan beriman, berbakti sama orang tua, beriman sama Tuhan. Selain membebaskan mereka bertemu sama ayahnya. Bebas. Gak ada, aku gak pernah larang juga karena kan mereka juga punya hak ya. Anak-anaknya juga punya hak. Aku gak mau ngerenggut kebahagiaan mereka. Cuma untuk kayak egoisan aku, gitu kan. Biar gimana juga mereka ada batin, namanya darah daging, ya kan. Jadi ya ayahnya kapan aja mau ketemu anaknya bisa, anaknya juga kapan aja mau komunikasi sama dadinya bisa. Teleponan, komunikasi juga bebas. Untuk tumbuh kembangan. Pasti mereka butuh figur. Aku gak bisa, aku gak mau merasa aku bisa segalanya, enggak. Tetap semua ada porsinya masing-masing, kan, begitu. Sebagai ibu kan tadi menyatakan bahwa anak menjadi orang yang terbaik, kemudian juga bahagia itu adalah prioritas yang Celine inginkan dari anak-anak, ya. Tapi pernah denger juga katanya Celine pernah merasa bersalah sama anak-anak. Atau belum menjadi ibu yang baik. Kenapa Celine bisa berpikir seperti itu? Karena aku merasa, ini perasaan aku ya. Aku feeling guilty dengan apa yang terjadi. Karena gak, ih, sensitif mah kalau ngomongin anak mah ya. Cuman apa namanya, merasa bersalah aja dengan apa yang terjadi, aku feeling guilty. Seperti kayak, kok aku gak bisa ya memberikan mereka yang terbaik, gitu. Aku kan pengennya mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan dulu, gitu. Jadinya aku mau berusaha apapun yang terbaik buat anak-anak. Tapi, ini namanya juga manusia kan ya. Ya ada salahnya, ada ininya. Pasti ya kalau gak bisa, ya mau gimana ya, gitu. Sekarang kan anak-anak masih kecil. Apakah kamu mengkomunikasikan keadaan ini kepada anak-anak? Atau kamu pikir gak usah dulu tunggu mereka nanti besar? Yang kecil-kecil sih, enggak ya. Karena mereka, they don't know what will happen, gitu kan sebenarnya. Cuman kalau yang besar, pernah aku komunikasiin, mungkin enggak. Gimana ya? Ya mungkin mereka udah ngerti dengan tempat nanya. Tapi aku pernah komunikasiin begini sih. Maafin Mami ya kalau Mami gak bisa jadi pribadi yang lebih baik, gitu. Maksudnya Mami gak sempurna, gitu. Maafin Mami ya, gitu kan. Terus kata mereka, aku bilang gini emang kenapa? Ya gak apa-apa, Mami gak bisa ngasih kalian yang terbaik aja mungkin, gitu kan. Nanti kalau kalian udah besar, kalian ada yang mau ditanyain, mungkin kalau kalian udah ngerti ada yang mau ditanyain ke Mami. Tanyain aja ya, nanti Mami berusaha untuk jawab semaksimal dan sebisa aku, gitu. Mungkin nanti kalau kalian udah ngerti, tapi jangan salahin Mami ya, gitu. Ya Mami berusaha gimana untuk kasih kalian yang terbaik, tapi ya kalau nanti udah ngerti, jangan salahin Mami. Kenapa Mami gak bisa pertahanin, gitu. Terus kata mereka, it's okay Mami, nobody's perfect. Ya itu sedih. Anak-anak mendukung Celine ya? Dukung sih. Ya mereka nih sekarang happy-happy aja, selama aku happy-happy aja sih. Gitu. Umurnya paling gede? 10 tahun dulu. Aku punya anak pertama 19 tahun. Tapi nanti kalau anak-anaknya udah besar pasti seneng, banyak temennya. Iya rame sekarang di rumah. Walaupun masih muda usianya, tapi kan udah banyak pengalaman hidup ya. Di karir juga udah sukses, udah banyak menjalani likaliko dalam hidup ini. Momen apa sih yang membuat kamu sangat sedih, atau juga sangat gembira tuh pada saat apa nih selama sepanjang hidup kamu? Ya kalau yang paling bikin aku seneng adalah, aku tuh paling seneng ya kalau ngeliat anak-anak seneng pastinya kan. Kalau di titik terendah aku ya mungkin pada saat perceraian kemarin gitu kali ya. Ya sampai hari ini pun ini udah berapa hari ya? Tiga ya? Empat hari aku. Ya mungkin aku sih sharing banyak cerita sama orang-orang yang merasakan atmosfernya ketok palu kan. Mereka bilang ya mungkin pada saat proses mau perpisahannya itu pada namanya, aduh pengen buru-buru pisah, pengen buru-buru cerai, tapi ya begitu ketok palu di hari-haya atmosfernya pasti akan berasa kesedihan lah itu. Ya aku sebenarnya juga nggak pengen sedih lagi, bukannya capek juga kan, sebenarnya nggak pengen nangis. Cuma kita tahu ini yang terbaik, berpisah adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah kemauan kita berdua bukan salah satu dari kita. Kita sama-sama mau, tapi ya tetap aja bu namanya ada batin kan ya. Karena deket ya. Apalagi anak-anak tuh yang paling bikin aku sedih tuh anak-anak gitu, karena aduh gagal ini, ngasih yang terbaik gitu. Nah sering kan anaknya empat ya, beberapa kali melahirkan tuh yang paling punya kesan atau ada cerita yang mana tuh Selim? Koa sih ya. Yang paling terakhir, karena dia begitu lahir, di kita tuh nggak bisa, aku dua hari bu nggak bisa ketemu dia begitu lahir. Dia nafasnya tuh nggak bisa, apa ya bu, ada namanya tuh ya. Paru-parunya kurang sempurna. Iya, nah jadi dia tuh nggak bisa nafas, bu sampai harus dimasukin ke nicu. Nicu dikasih alat bantu nafas. Terus selama dua hari aku nyusuin dia pakai pompa. Eh, awal-awalnya kan harusnya diisep dulu tuh bu ya, kalau asih kan. Tapi kalau misalnya ini kan karena dipompa juga nggak keluar, airnya belum banyak. Jadi pakai suntikan bu, disuntik asinya, baru dikasih, ditetes-tetesin ke mulut anaknya tuh dua hari pertama, kayak begitu. Nah udah kan. Nah apa? Ya di situ sih yang paling ini, karena lumayan lama ya, hampir dua minggu lah dia di dalam nicu. sempat spot jantung juga, karena si Koa kan, ini gimana ya anaknya gitu kan. Oh iya kita harus cek jantung, kita harus cek darah, cek apa, semuanya dicek, aku di CT scan semuanya apa. Dan setiap hasilnya itu, membuat aku, ngedrop. Iya, pastinya di rumah sakit. Aku aja baru, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, pengen cepet-cepet ngelukin anaknya, jadi nggak bisa dipeluk, dilihat juga gini kan. Tapi di situ pada saat di nicu, berusaha gimana, supaya aku nggak negative thinking gitu, dan nggak doa terus kan sama Tuhan. Gimana caranya ya, aku percaya mu, di saat Tuhan itu ada gitu kan. Terus ya aku berdoa, di nicu tuh aku lebih sering menghabiskan waktu di nicu, karena aku juga bagi-bagi asih aku ke anak-anak yang ada di nicu itu pada saat itu. Karena ibunya yang lain kan pada stres, pasti stres kan kalau anaknya di nicu. Jadi ada yang asihnya nggak keluar, ada yang nggak bisa nyusuhin gitu. Jadi aku di situ berusaha untuk kasih asihnya, karena kan kalau nggak ada asih kan anak-anak itu nggak lebih baik asih gitu, daripada seseformula, apalagi dalam kondisi seperti itu gitu. Jadi ya, aku asih pumpa-pumpa-pumpa, mikirin anak, tapi pumpa-pumpa-pumpa gitu. Ya berusaha makan yang banyak, makan yang banyak gitu, pumpa terus gitu. Tapi sekarang udah sehat ya? Sehat anaknya sehat, ya tumbuh sehat. Sekarang bawel banget. Itu yang aku nggak apa-apa ingin capai, nanti kan anak-anak aku gitu kan. Aku nggak mau jadi toxic parent. Anak itu kan titipan Tuhan. Kita membesarkan mereka dengan tanggung jawab kita sebagai orang tua. kewajiban kita. Bukan kita ngutangin mereka, terus nanti mereka kalau udah gede harus bayar utang ke kita, nggak kayak gitu kan. Maksudnya biarin aja anak itu jadi nanti nggak punya rasa, biar mereka berkembang, biarin mereka ngerasa gagal, biarin aja mereka menyesuaikan diri mereka sendiri gitu, sama keadaan kalau menurut aku. Dengan, dengan mereka gagal, mereka tahu gimana caranya untuk bangkit, mereka tahu gimana caranya harus survive itu, dan itu mengajarin mereka nanti gimana jadi pribadi yang lebih mandiri. Jadi, ya kalau ada kan orang tua yang kadang-kadang, nggak bisa ya, kamu harus nanti jadi, kamu harus nanti jadi begini, harus nanti jadi begini. Anak itu nanti saat-saat besarnya, dia nggak tahu bagaimana cara problem solving gitu. Nggak tahu gimana caranya menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, dia jadi galau, jadi larinya ke aneh-aneh, karena dia nggak tahu gimana cara untuk menghadapi masalah. Jadi yang nomor satu di sekolah, bukan berarti segalanya. Emang itu menjadi suatu prestasi yang baik, tapi yang paling penting adalah pengalaman, dan pembelajaran di dalam hidup kan. Belum tentu dia menjadi orang yang paling bahagia nantinya. Belum tentu dia menjadi orang yang sukses nantinya ya kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.